Atau bisa jadi, di saat itu kan ada pemusnahan masal arca-arca, itu pernah terjadi di era jaman Belanda atau di era pengalian, pengalian kepercayaan itu juga pernah terjadi. Yang sangat-sangat besar sekali, dan masyarakat cuma mengenalnya dengan istilah recowedok. Jadi, di depan kita ini, recowedok ya? Iya, dalam kataan tersunggur, jadi kepalanya itu, tangannya ya? Iya, tangannya, badai gelangnya, kelat baunya, kakinya. Ini kakinya. Halat berat ini tidak bisa mengangkat untuk membunuhkan arca ini, bahkan halat beratnya itu rusak. Oh, gitu. Oke, teman-teman ya, di Lereng Gunung Lirang, kami mendapatkan informasi bahwasannya di sini ada sebuah arca, yaitu arca wadon ya, arca perempuan, yang di mana di sebelah dari arca lanang atau recow lanang, ya, itu ternyata menurut informasi warga itu ada arca wedok atau arca perempuan. Jadi, seperti apa? Kita akan mencari konon ada di sekitaran sini. Yuk, kita akan naik ya, mencari arca wedok atau recow wedon, recow perempuan. Ketua, legenda, mitos, maupun berbagai macam cerita mistis yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Mari, Kang, di pedalaman hutan ini, Kang Giliran Gunung, konon katanya ada artefak yang sangat penting, yang sangat-sangat besar sekali. Apa itu? Dan masyarakat cuma mengenalnya dengan istilah recowedok. Nah, ini semata-mata didasarkan pada tali kendit itu loh, seperti ikat pinggang perempuan-perempuan kuno. Nah, itu sehingga masyarakat mengenalnya dengan recowedok. Namun, sebenarnya sejatinya recow apa ini ya, mungkin kita cocokkan dengan ikonografi-ikonografi pada masa peradaban-peradaban kuno dalam hal arca-arca. Tapi ini, Anu Kang ya, ada di sebelah dari recow lanang ya? Nah, ada cerita yang berkembang. Jadi, suatu ketika ada seorang petani yang kemudian pulang dari pesawat dalam keadaan haus, lapar, dan dahaga. Tapi yang didapati istrinya hanya berdandang di depan cermin, Kang. Sehingga kemudian marah, termasuk datang kemudian ke dapur, dandangnya itu ternyata tidak ada nasi yang dimasak. Sehingga dandangnya itu dilempar menjadi waktu dandang. Kemudian cermin yang dibuat untuk dandang istrinya dilempar menjadi waktu kocok. Istrinya tersungkur ini, nah ini, menjadi recowedok, Kang. Oh, itu. Dan kemudian dia sendiri bertapa, menyesali perbuatannya menjadi recolanan. Oh, jadi ada hubungannya ya? Jadi, di depan kita ini, recowedok ya? Iya, dalam keadaan tersungkur. Jadi, kepalanya itu di bawah dan dokongnya itu di atas, Kang. Oh, jadi gitu-gitu. Menyesali atas ke bawahnya. Nah, ini istrinya yang berdandang terus ketika suaminya pulang dari sawah, tidak ada masakan ataupun air yang diberiakan. Oh, iya, iya, iya. Betul, betul. Loh, iya, Kang. Sangat besar sekali, Kang, ya? Wah, ini memang seukuran dengan arca recolanan, ya? Iya, recolanan, ya? Nah, betul. Ini tangannya kelihatan, lututnya dan bokongnya yang sangat besar itu. Oh, yang di atas itu bokongnya, ya? Iya, bokongnya. Jadi, mungkin dari samping kanan ini akan lebih terlihat. Nah, ini akan lebih terlihat bahwasannya ada bentuk-bentuk kaki yang jongkok ini, Kang. Oh, iya, 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 bener. Oh, iya, oh, berarti ini tangannya, ya? Nah, tangannya, tadi gelangnya, kelat bahunya, kakinya. Ini kakinya? Pinggelnya. Nah, ini. Oh, itu bokongnya. Jadi, yang atas itu bagian untuk menaruh arca itu biar tidak mengguling, gitu, Kang. Iya, betul, betul. Ya, mungkin bisa lihat lebih jauh ke atas, Kang. Oh, iya, Kang, bener. Ini nggak mungkin batu biasa? Memang ini arca, ya? Iya, arca, dan konon katanya alat berat pun tidak bisa mengangkat untuk mendirikan arca ini. Bahkan alat beratnya itu rusak. Oh, gitu? Iya. Tetapi ini sudah di anugama BPK, ya? Apa sudah pernah digali informasi atau memang seperti apa? Sudah pernah atau belum, ya, kira-kira? Kelihatannya, ya, dalam keadaan yang sangat terlantar seperti ini, Kang, intinya, Kang. Coba kita lihat naik ke atas. Nah, ini terlihat sekali, kan, bagian bawahnya ini, ya? Oh, iya. Boling, Kang. Berarti hampir sama, ya? Kalau misalnya arca ini dalam keadaan berdiri atau dalam keadaan tegak lurus, mungkin ini duduk bersila, mungkin, ya? Nah, kaki kanan terlihat bersila, tapi kaki kiri terlihat itu jongkok, Kang. Oh. Nah, sehingga kemudian saya pernah baca dari literatur Uga, ya, training center penanggungan. Oh, iya? Ternyata, arca ini diidentifikasi sebagai arca duara pala. Oh, begitu. Penjaga pintu gerbang, karena memang arca baris daik. Oh, iya, iya, iya. Yang kakinya jongkok itu duara pala, Kang. Iya, betul. Kaki yang satu jongkok, yang satunya bersila. Sila, ya? Iya, bersila. Benar, Kang? Ini bukan hanya sebatas batu biasa, ya? Iya, iya. Nah, ini bentuk-bentuknya. Nah, jadi ini peninggalan-peninggalan kemungkinan era Singosari atau era Kerajaan Masjapah. Iya. Kebetulan ini di lirang-lirang juga, ya? Iya, iya, Kang. Hati-hati, Kang. Luar biasa, ya? Nah, mungkin banyak duri-duri. Atau mungkin banyak ular, Kang. Oh, bisa bilang gitu lah, bikin takut aja. Iya, ular. Berarti ini kepalanya ini putus atau memang terpendam, Kang? Enggak, kelihatannya mungkin terpenggalam, terputus, Kang. Oh, iya, iya. Nah, ini. Dari di punggung arca ini ada talikasta atau upawita atau masyarakat mengenai sebagai kendit inilah. Yang kemudian diidentifikasi sebagai recowedo. Oh, iya, iya. Tapi, ini kira-kira, Kang? Ini kira-kira di masa Hindu atau Buddha, ya? Jadi, ternyata di bukit ini, Kang, ketika kita identifikasi ada recowlanang, itu arca Buddha, Kang. Ini kelihatannya dua rapala. Dua rapala itu bisa penjaga pintu gerbang arca Buddha, bisa penjaga pintu gerbang arca Hindu, bisa penjaga pertanggung gerbang istana. Ternyata di sebelahnya ada watu kocok. Watu kocok itu sebenarnya yoni. Oh, begitu. Jadi, satu bukit ini ternyata ya, ada Buddha, ada Hindu, Lingga Yoni, Watu Dandang itu Lingga, Kang. Oh, begitu, ya? Iya. Nah, jadi memang semacam akademi lah ini, berbagai macam aliran dan agama, hidup rukun dalam satu gunung, Kang. Oh, jadi lintas agama, mungkin juga lintas kerajaan, ya? Lintas kerajaan pula. Yang peradabannya itu tetap dilestarikan, walaupun Singosari, sampai ke Mojopahit, gitu. Tapi ini kepalanya kira-kira kemana, ya? Cuma ada di bawah itu, apakah mungkin kepalanya, kan, ya? Di mana, ya? Seperti Makara sebenarnya. Jadi ini benar-benar, ya, teman. Ini terbengkalai. Benar-benar terbengkalai. Tidak ada pengurus atau memang di sini juga tidak ada, ya, tidak ada label, ya, atau registrasi. Berarti pihak dari BPCB atau pihak dari BPK ini belum meng-ident. Registrasi. Ya, jadi ini betul-betul seakan-akan seperti batu liar, Kang. Masih seakan-akan terlantar, gitu, ya? Jadi tidak ada salahnya temuan kita, ya. Kita nanti kita angkat. Terus bisa juga kita akan melapor, ya. Karena tidak ada salahnya kalau tempat ini atau batu arca ini itu minimal diselamatkan. Walaupun bagaimanapun bentuknya, Kang, ya? Iya, betul. Tetapi ini peninggalan sejarah. Iya, betul. Yang harus dilestarikan dan harus dilindungi. Coba kita lihat kepalanya jauh, nggak? Ke bawah, mau ke sana, kan? Oh, ke jurang sana, ya? Iya, coba. Cari jalannya enak, di kamar-kamar ini, Bang. Oke, nah, begini, begini. Oke, teman-teman, kita akan mencari, ya, kepalanya. Kepalanya terpelanting bau di bawah, mungkin, kan, ya. Jadi, teman-teman, kita nampak tilas, ya, di lereng gunung lirang. Oh, iya, ya, betul. Ini batu candi. Ini kepalanya, ya, mungkin, ya. Mungkin, tapi ini kepalanya, Kang. Oh, bisa jadi ini, Kang. Bisa jadi ini kepalanya, ya, Kang. Ya, ini batu candi sama persis dengan bentuk, ya, bentuk karakter batunya. Iya, itu candinya mirip, memang. Mirip. Satu jenis, jadi, Kang, ya. Tayu, Mbak, tabik, tabik. Oh, iya, Kang. Jadi, ini adalah bentuk-bentuk dari pahatan, ya. Walaupun memang sudah termakan usia, tetapi masih kelihatan sekali. Bisa jadi ini kepalanya yang tersungkur ke... Jadi, wajahnya mungkin di dalam tanah, ya, kan, ya. Ya, dibalik dari ini. Kemudian besar mungkin masih terpendam di dalam tanah, ya, Kang. Ini juga, ya. Ini... Iya. Ini juga batuan dari candi. Sudah sangat... Kalau tadi candi andresip, Kang, ya. Betul, sangat... Apa, kelihatan sekali. Ini sama, teksturnya juga sama seperti yang di atas. Ya, betul, Kang. Luar biasa, ya. Tapi, ini masih di daerah atau di lereng negara, ya. Punya negara, ini, ya. Untuk tanahnya, ya. Bukan tanah pribadi atau seperti apa, ini, kira-kira. Ya, kita kurang tahu juga. Sangat disayangkan, ya. Kalau di Recolanang itu kan sudah punya pemerintah, ya. Punya negara. Nah, kemungkinan emang di tanah perhutani, Kang, ya. Tanah perhutani. Tapi, kalau di sini mungkin kepemilikan pribadi, Kang, ya. Nah, itulah. Nah, ini. Sangat disayangkan, ya. Iya. Bisa jadi, Kang, tempatnya dari candi atau arca wedok ini ada di atas sana. Oh, terguling-guling, Kang, ya. Terguling-guling, sampai memecahkan kepalanya. Iya. Atau bisa jadi. Iya. Di saat itu kan ada pemusnahan masal arca-arca. Itu pernah terjadi di era zaman Belanda atau di era pengalian, pengalian kepercayaan itu juga pernah terjadi penghancuran arca-arca, Kang. Bisa jadi kepalanya memang dipenggal. Bisa jadi seperti itu, ya. Iya, jadi ini prediksi. Keubahan budaya terkadang memang ada dampak-dampak. Betul, ada yang dikorbankan. Ada yang dikorbankan. Oke, Kang. Kita kemudian segera ditindaklanjuti oleh pihak terkait, Kang. Iya, oke. Siap. Jadi kita napak tilas kali ini sungguh sangat luar biasa, ya. Karena kita menemukan arca wedok atau arca perempuan, ya. Begitu. Nah, itu tadi kenapa admin bilang batu candi, ya, atau batu arca. Kalau batu biasa, teman-teman, ya, teksturnya itu enggak seperti tadi. Nah, teksturnya itu pahatan, ya. Tapi yang ini batu besar tapi alami, bukan batu, bukan batu arca, ya. Jadi kita akan terus naik. Dan konon di sini juga ada yang disebut dengan batu kocok atau kaca benggala. Nah, gimana kah batu kaca benggala itu, ya. Kita akan melihat, kita akan menelusur terus, ya. Nah, seperti ini juga, ya, teman-teman. Ini kotak, ya. Nah, ini batu kotak juga bagian dari candi atau bagian dari arca yang ada di depan kita. Ini memang betul, ya, teman-teman. Nah, tekstur yang dibawa tadi, ya, teksturnya seperti ini. Ini pahatan, ya. Pahatan-pahatan yang cukup luar biasa besarnya. Nah, ini tangan, teman-teman, ya. Ini tangan. Nah, ini raginya ke sana. Diakini, ini juga bisa jadi arca dua rapala. Penjaga bintu candi atau penjaga tempat-tempat cuci, ya. Bisa jadi seperti itu, ya. Mojokerto TV dari Lereng Gunung Wulirang mengabarkan rocowedo atau arca perempuan untuk teman-teman semuanya. Terima kasih telah menonton!